Hi everyone, di video kali ini aku bakalan share tutorial cara bikin wallpaper spiral atau biasanya bilang juga tren obat nyamuk seperti ini ya guys Nah buat kalian yang mau tau caranya, langsung aja kita ke tutorialnya Oke guys, langsung aja disini kalian bisa buka aplikasi browser di handphone kalian ya guys Kemudian kalian bisa ke bagian url, kemudian kalian ketik spiralbetty.com Untuk penulisannya seperti ini ya guys Nah kalau udah kalian bisa langsung klik masuk atau enter Nah dan disini kalian bisa langsung upload foto kalian dengan cara klik upload image Disini kalian bisa pilih gallery atau perpustakaan foto Dan kalian bisa ambil aja foto kalian sama doi kalian atau mungkin foto doi kalian doang ya pokoknya terserah kalian Nah oke guys disini kalian bisa zoomnya fotonya, nah kalian bisa zoom atau enggak Nah kalau udah disini kalian bisa atur aja dan kalau udah kalian bisa klik centang Nah guys disini kalian bisa atur aja untuk ringnya Terus untuk warnanya juga kalian bisa bebas pilih warna apa aja Nah disini aku bakal pakai warna ini aja ya guys Terus ringnya kalian bisa atur jadi semakin kesini tuh ringnya makin kecil gitu Nah kalau disini sih aku tengah-tengah aja ya guys Terus scale-nya disini kayak nge-zoom buat nge-zoom gitu guys, nge-zoom fotonya Disini aku gak bakal pakai, terus likenessnya disini kalian bisa atur juga Dan untuk contrastnya juga disini kalian bisa atur sih itu terserah kalian ya Sesuka hati kalian Nah kalau misalnya udah kalian bisa klik bagian ini Nah kalau udah disini kalian bisa langsung save Disini kalian bisa download aja Oke guys dan nanti hasilnya tuh bakal kayak gini ya Disini kalian bisa langsung jadiin wallpaper Tapi disini biar lebih rapi kalian bisa edit dulu di instagram Jadi disini kalian bisa buka aplikasi instagram Kemudian disini kalian bisa pilih aja instagram story Dan kalian bisa foto aja bebas Nah kemudian kalian bisa klik titik 3 yang atas Dan pilih gambar Disini aku bakal pakai yang warna putih Kemudian aku bakal tap di bagian tengah-tengah Nah kalau udah klik selesai Terus disini kalian bisa klik bagian ini Dan disini kalian pilih yang ini ya guys Yang gambar ini Nah dan masukin deh gambar yang udah disimpan tadi Nah kalau udah disini kalian bisa atur aja Nah kalau udah kalian bisa save dengan cara klik titik 3 Kemudian simpan Nah kalau misalkan udah kayak gini Kalian bisa langsung aja Jadiin wallpaper Disini kita coba ya pasang jadi wallpaper Nah oke guys disini aku udah pasang jadiin wallpaper Dan disini kalian bisa lihat sendiri ya Ketika layarnya itu di klik-klik gitu Jadi fotonya tuh kayak lebih jelas gitu Jadi kayak lucu gitu guys Oke guys mungkin itu aja tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax